Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel InfoID. Jadi di video kali ini teman-teman, langsung aja saya akan memberikan sebuah informasi dan juga tips trik buat kalian semua nih bagaimana cara menghasilkan uang di internet dengan menggunakan namanya HIT ADS Media. Jadi sebenarnya ya, HIT ADS Media.com ini lebih ditujukan nantinya itu untuk para blogger. Para blogger, orang yang suka bikin situs. Jadi buat kalian yang mungkin tadinya itu mau sudah mendaftar Google AdSense namun ditolak pakai jaringan periklanan sudah ditolak, kalian bisa menggunakan yang namanya HIT ADS Media ini teman-teman. Ini asli advertising network Indonesia yang berasal dari Indonesia, dimana ini sudah terbukti membayar teman-teman ya. Di sini untuk pengguna atau usernya cukup banyak juga. Jadi nanti di sini, di HIT ADS Media ini, kalian bisa sebagai publisher maupun advertiser. Tapi kalau ingin dapat duit, kalian harus mendaftar di publisher ya. Karena kalian harus memiliki blog, salah satunya kalian harus memiliki blog. Nah, di sini untuk monetize situsnya itu berbasis CPC dan juga CPM. Nah, ini menyediakan jenis iklan direct, one direct dan banner ya. Nanti untuk metode pembayarannya ini pakai pulsa dan juga nomor rekening teman-teman ya. Nomor rekening. Nah, kemudian penarikan itu kalau sudah 10 dolar, sudah bisa ditarik teman-teman. 10 dolar itu ya mungkin 150 ribu ya. Kayaknya 150 ribu lah ya itu ya. 140-150 ya. Sudah bisa ditarik ke rekening kalian. Nah, di sini nanti kalau kalian mau daftar, silakan kalian klik daftar ya. Kemudian kalian tinggal masukin nama lengkap, username, email, password, ulangi password, checklist dengan robot. Kemudian checklist lagi, saya menyetujui, klik daftar. Dan berhubung saya sudah daftar, langsung saja saya akan masuk teman-teman di sini dan klik masuk. Dan di sini kalian tinggal pilih sebagai publisher. Nah, ini tampilannya seperti ini dan digitnya itu masih 0 karena di sini saya belum memulai. Oke, dan di sini kalian harus melengkapi dulu di menu pengaturan, di menu akun kalian ya. Pastikan emailnya sudah terisi, password juga, bahasa Indonesia, zona waktu, kemudian info pribadi. Silakan isi semuanya, alamat semuanya, dan pembayarannya kalian isi. Metode pembayarannya ada 2 macam, pulsa dan juga bank transfer. Kalau untuk bank transfer, silakan kalian tinggal masukin nama banknya, nomor rekening kalian, koma atas nama siapa. Klik simpan nomor HP. Oke, sudah gitu doang. Nah, nanti di menu publisher ini, kalian fokus di situs kalian. Tinggal kalian klik website. Nah, di sini saya sudah menambahkan website. Ada 2 macam, tapi belum saya pasang kodenya ya. Nah, ini nanti kalau menambahkan situs baru, tinggal klik tambah website. Nah, di sini tinggal kasih nama website kalian. Bebas, opsional ya. Bebas itu opsional, terserah. Nah, misalnya crack, kemudian alamat situs kalian, ya kan. Alamat situs ya, misalnya kayak saya ini ya. Film update 21. Klik copy misalnya ya. Tinggal di copy di sini. Kemudian jenis website-nya apa, misalnya download artikel dan lain sebagainya. Kategorinya apa, ya misalnya tentang kesehatan, anime, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ya, kategori apa, terserah, dikwesi, bebas kalian diisi, misalnya, ini adalah situs resmi saya. Besar harapan saya untuk diterima. Pilih klik tambah, ya. Nanti kalau klik tambah, kalian tinggal, apa namanya, ini sudah terdaftar, menambahkan ini teman-teman, metadata. Nah, nanti kode metadata itu, silakan kalian masuk ke blogger, ya, di sini, di tema. Kemudian di sini, kalian klik edit HTML. Nah, kemudian nanti di head ini, di atasnya head ini, silakan kalian pastikan. Nanti kalian dapat kayak gini. Ini namanya verifikasi metadata, ya. Copy, verifikasi lah, ya. Nah, ini di copy ke, kamu pastikan ke sini, dipastikan ke sini. Nanti kodenya ini berasal dari sini, nih. Dari sini. Dari sini nantinya. Yang dari tambahkan website ini, nanti akan muncul. Kalau udah, klik tambah. Kalau udah, nanti kita statusnya masih pending di sini. Nanti sekitar sehari, dua hari lah. Ya, dua hari lah, ya. Nanti akan berubah. Kalau misalnya reject, reject. Aktif, aktif, ya. Nah, kemudian kalau ada aktif seperti ini, kita tinggal pasang aja. Pasangnya, ya. Klik di salah satu situsnya. Klik kode di sini, ya. Klik kode lagi, dan nanti akan dapat kode atas script. Scriptnya itu bisa kita copy. Dan kalau udah, kita bisa masuk ke situs kita. Nah, di sini kita bisa, boleh. Pasto di kayak tadi, di tema. Boleh. Di sini, ya. Di tema. Di edit HTML. Dimasukin di atas kayak tadi. Di atas head ini boleh. Mau ditaruh di tata letak juga boleh. Ya, kalau di tata letak, kalian harus memasukkannya di ini. HTML atau JavaScript. Nah, ini. Ini ya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Dan kalian tinggal masukkan ke sini. Di kontennya ini, ya. Pas di sini. Dan judul boleh kosong. Nggak bawa, kosongin. Tampilan widget. Pastikan aktif. Ya, klik simpan. Nah, nanti. Kalau bisa lihat hasilnya. Ini menyesuaikan, teman-teman ya. Menyesuaikan biasanya iklannya. Kalau kita klik di sini. Nah, dia akan lari ke situs lain. Ini namanya iklan direct link. Iklan pop up. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka pop up. Misalnya kalian mau memilih iklan banner seperti ini. Nah, kalian nanti bisa hubungi saja di sini. Di menu bantuan ini ya. Nanti kalian bisa chat sama mereka ya, teman-teman. Silahkan kalian tanyakan apa keluhannya ya. Apa yang perlu ditambahkan. Silahkan. Oke, itu aja teman-teman ya. Untuk kali ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan bisa memberikan referensi. Memberikan pengetahuan kalian. Ya, itu aja. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.